Kita punya populasi ini sangat berubah dibanding sepedia tahun 1700-1800, saya rasa. Dan kira-kira mereka ini sangat, apa yang disebut generasi milenium ini memang punya demand yang tinggi untuk universalisme ini, untuk keterbukaan ini. Jadi, dan itu memang sudah ini sosial mereka, kalau generasi seperti Pak Lutfi, seperti saya masih bisa toleran, tapi generasi mereka yang sekarang tingkat satu kuliah, atau yang sekarang baru selesai kuliah, kerja, itu nggak bisa lagi mentoler ketertutupan, tidak demokratis, segala macam. Dan ini jumlahnya besar, 70-100 juta menurut saya. Jadi, tantangan kita bersama adalah bagaimana merangkul, menyediakan kanal-kanal bagi penduduk sebesar ini, dan mereka lah yang menjadi jaminan bahwa memang we shall overcome, gitu. Karena penduduknya di sana, yang pro, yang anti-perbudakan, tanda kutip itu, udah tumbuh di Indonesia. Jadi, menurut saya, tinggal payahnya institusinya apa, kanalnya apa, itu saya rasa. Dan media sosial menyediakan itu. Jadi, saya punya anak perempuan, misalnya, baru tahun pertama, itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang meminta, dia sendiri langganan mailing list Greenpeace, kalau ada pengumuman Greenpeace di mana dia malah ngajak kita ikut kapalnya Greenpeace, datang gitu, foto dan apa, tanda tangan. Tidak ada yang nyuruh dia sendiri yang nyumbang, sebetulnya. Jadi, ada gerakan sosial yang, yang apa, tanpa, tanpa ada pemimpin karismatik, tapi karena di fasilitasi media sosial itu, mereka sudah bergerak, gitu. Tentu sebatas apa yang mereka lama mampu lakukan. Kalau tanda tangan, sign on letter, protes, ikut. Jadi, seperti-seperti itu, menurut saya, memberi saya, saya pikir, basis sosial ini bisa lebih meluas, gitu ya. Nah, yang lain, saya rasa, saya setuju dengan Pak Loh, ini cuma ada catatan. Saya rasa betul bahwa open government ini belum bisa meluas dari sisi geografi. Tapi itu saya rasa bukan karena kendala, apa ya, kelas sosial, ya, karena dia lebih miskin, sementara yang kaya di sana lebih, lebih tahu, gitu. Saya rasa kendalanya karena geografi dan infrastruktur kita. Sebagai contoh, di Jakarta, yang memberi tahu lapor, Pak, program yang dibuat oleh UKP, itu tetangga saya, Pak, yang saya hari-hari sebuah taksi. Dan secara pendidikan, SMP, gitu. Jadi, dia meyakinkan saya bahwa, Pak, kalau ada masalah dengan RT dan keluruan segala macam, SMP saja, Pak, lapor. Saya nggak bilang bahwa, bukan saya yang ngasih tahu, saya juga nggak tahu, tapi dialah yang memberi tahu saya bahwa kita sebagai orang biasa, Pak, itu tetangga saya, Pak. Jadi, ini nyata terjadi. Saya juga kaget, Pak. Jadi, menurut saya, difusi pengetahuan ini sudah lintas kelas. Mungkin, di Jakarta ya, mungkin sudah lintas kelas. Hanya belum bisa menembus lintas geografi wilayah Indonesia. Nah, ini yang dibilang oleh Faisal barangkali, memang pemerataan infrastruktur internet ini yang menjadi kendala. Jadi, semakin ini meluas, saya rasa plas-plas sosial itu bisa ditembus oleh difusi pengetahuan ini. Tapi, ini jangan percaya, harus di-test. Nah, makanya saya usul. Salah satu rencana yang harus dibuat adalah survei warga negara. Itu yang saya sudah sampaikan dua putaran. Seperti di Norwegia, itu dia tiap tahun bikin survei. 30 ribu sampel. Nah, yang baru mampu kita lakukan, yang dibuat oleh Bagus Kapil dan Infit, itu baru 2.500 sampelnya. Mengenai program sosial, baru sekali kita, nah kita mau bikin dua kali, tapi ini dua kali masih terkendala. Ada sesuatu, tapi kita mau bikin seperti itu. Nah, kalau pemerintah, saya kira, bisa bikin sampel 30 ribu. Bisa tiap tahun, menurut Anda pemerintah hari ini gimana? Pelayanan pemerintah dalam hal ini gimana? Jadi, lima atau sepuluh pertanyaan bisa, dan itu jadi database kita. Nah, itu yang dilakukan di Sweden, citizen survey. Jadi, saya rasa, dan kita bisa lihat nanti kendalanya apa sih, infrastruktur atau kelas. Kalau kelas, nah ini lebih bahaya menurut saya, karena ternyata kesempatan-kesempatan itu sempit. Informasi itu juga terkonsentrasi di tempat tertentu, meskipun infrastrukturnya ada. Tapi kalau kendalanya infrastruktur, saya rasa lebih mudah kita atasi. Nah, mengenai pelembagaan partisipasi, bayangkan saya begini. Sebetulnya ini sederhana, tidak sophisticated, tidak perlu teknologi ruang angkasa, tapi hasilnya besar. Itu yang musrenbang itu, kita sebetulnya idenya sama, ada jaminan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana usulan masyarakat itu terjamin akan dilaksanakan, tidak dicoret oleh dinas. Jaminannya adalah aktornya itu sendiri harus ada di situ, gitu. Jadi, sekarang contohnya sederhana. Sekarang seolah-olah yang membela open government itu cuma butara. Padahal panitianya harusnya bersama. Kita bukan membela dalam arti depan, kita bukan. Tapi ini loh minusnya, ini loh plusnya. Harusnya bersama-sama. Nah, makanya nanti ke depan, mungkin skema partisipasi yang sederhana adalah open government ini, butara, dibuat paniknya bersama saja. Jadi, kalau ada minus, sama-sama dikebukin, tapi kalau ada plus, sama-sama kita dapat bintang maha putra, gitu. Tapi poinnya adalah, kita sendiri CSU punya tanggung jawab besar, gitu. Bahwa ini bukan sesuatu yang dari atas, lalu sesuatu yang kita lakukan enggak. Ini berguna bagi kita karena safe regarding kita ini penting. Tapi untuk agar regarding, artinya untuk perbaikan masyarakat juga penting, gitu. Jadi, menurut saya, intinya jaminan itu bisa ditempuh, bisa dipastikan dengan cara apa. Menurut saya, wakilnya ada di sini. Kalau Yeni sebagai fitra, duduk sebagai, misalnya ada skema bahwa BPR harus dibahas oleh panitian bersama, bukan hanya oleh teman-temannya Pak Lufi, DPR, tapi oleh omite bersama seperti tadi usulannya Binyo, maka Yeni ada di situ. Ya inilah yang nanti kita tanya, kenapa BPN begini, gitu. Nah, sekarang kan Yeni enggak bertanggung jawab. Yeni berharap mengkritik abis situ BPN, misalnya. Karena dia enggak pernah diberi kesempatan untuk ikut serta di dalam panitia bersama ini. Cuma nanti DPR bilang, waduh, si Yeso mengambil alihkan saya. Nah, ini yang harus kita pecahkan bersama-sama. Bagaimana fitra bisa ikut memutuhkan siapa yang mengangkat dia? Nah, kan begitu pertanyaan dia. Ini beberapa hal yang saya rasa skema partisipasi saya setuju sekali sama Binyo, hanya tadi itu pesannya putara, saya kira terbuka, tinggal bahannya ditunggu sama Binyo. Terima kasih.